Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mahasiswa yang saya sayangi saya akan melanjutkan untuk topik perkulian masih lanjutan kesehatan jiwa dalam berbagai perspektif yang sudah disampaikan di video yang sebelumnya mari kita mulai selamat menikmati selamat menikmati Freud mempunyai teori bahwa seksual energi itu atau energi seksual itu bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup manusia nah pada teori ini yang sering disebut dengan seksual teori of Freud itu sangat kontroversial sebenarnya ya salah satu teori yang kontroversial Freud percaya bahwa kepribadian yang berkembang melalui serangkaian tahap-tahap kanak-kanak dimana mencari kesenangan energi dari it itu menjadi fokus pada area sensitif seksual tertentu nah energi seksual itu atau yang sering disebut libido digambarkan sebagai kekuatan pendorong di belakang perilaku yang ada di dalam manusia itu sendiri nah menurut Sigmund Freud kepribadian sebagian besar dibentuk oleh usia 5 tahun di awal awal perkembangan ini berpengaruh pada kepribadian pembentukan kepribadian dan terus mempengaruhi perilaku di kemudian hari gitu ya jadi selanjutnya akan saya jelaskan ya saya jelaskan beberapa tahap psikoseksual itu tapi terlebih dahulu bisa ditambahkan pada poin bahwa seseorang itu apabila di dalam satu tahap perkembangan yang akan saya sebutkan nanti itu maka dia bisa terjebak di dalam tahapan yang tidak bisa dilalui tersebut baik selanjutnya tahapan di dalam teori psikoseksual Freud ini yang pertama adalah tahap oral stage atau atau fase oral pada usia ini sumber utama bayi itu lebih banyak berinteraksi pada mulut ya melalui mulut melalui menghisap itu sangat penting jadi mulut itu mempunyai peran yang sangat penting merupakan kesenangan dari seorang bayi gitu ya kesenangan dari raksana seksual melalui kegiatan-kegiatan yang memuaskan seperti mencicipi gitu menangis gitu ya menghisap sehingga memang kalau di dalam agama islam itu bayi wajib kita perempuan menyusui sampai dengan usia 2 tahun itu memang sangat relevan dengan hal ini nah yang terjadi apa di dalam usia ini sampai dengan 6 bulan pembentukan ego ya nah di dalam fase ini salah satu bentuk pemenuhannya adalah jika bayi itu nangis gitu kemudian dia mendapatkan persusuan atau mendapatkan makanan melalui pengacapan penghisapan yaitu dengan memberikan asi maka dia akan sukses melewati tahapan ini tapi sebaliknya jika bayi itu menangis kemudian diapekan dia akan dianggap sebagai individu yang tidak penting sehingga maka yang bisa keluar adalah pribadi yang narsistik yang ingin mendapatkan perhatian lebih pada kemudian hari tahapan kemudian hari nah pada fase ini jika mengalami jika tidak dilalui maka akan terjadi regresi nanti di tahapan di slide selanjutnya atau di video selanjutnya kesempatan lain akan saya terangkan apa itu regresi jadi regresi itu menurun dari tahap yang sudah pernah dilalui kembali ke tahap yang lebih awal returning to an earlier developmental stage jadi disini yang akan timbul adalah perilaku infantil perilaku kekanak-kanaan perilaku yang sebelumnya yang misalnya pada tahap-tahap ini yang jika seseorang tidak mengalami dia akan mengalami suatu kekacauan di dalam hidupnya atau traumatis hidupnya buat dia pada usia kini bisa mengalami yang namanya regresi nah disini yang akan saya sampaikan tentang yang kedua anal stage di anal stage ini pada usia 18 bulan sampai 3 tahun disini ada pembentukan super ego dimana apabila seorang anak gitu pada saat ini mampu melewati toilet training contohnya karena anal stage ini seseorang atau bayi itu atau anak khususnya pada usia ini melewati kepuasan atau mendapatkan kepuasan melalui apa yang keluar dari anusnya ini memang kontroversial teori nah disini jika ibunya merawat dengan baik maka toilet training sukses maka akan menjadi normal sebaliknya apabila tidak sukses gitu ya terlalu bersih atau terlalu kotor malah tidak perhatian ini akan menjadi beda bentuknya yang dilalui oleh setiap anak tersebut kemudian yang ketiga adalah pelvic stage jadi disini sudah mulai mencintai belajar mencintai jadi mungkin teman-teman pernah mengalami senang sama gurunya gitu guru TK nya gitu ya atau disini kalau disini kecintaan pada keluar orang tua ada yang namanya Oedipus Komplek ini kemudian ada Elektra Komplek ya Elektra Komplek itu kalau seorang anak itu senang pada ayahnya Oedipus Komplek itu kalau terlalu senang sama ibunya gitu kemudian ada latensi stage ya disini umur 6 sampai 12 bulan terbentuknya tahap-tahap ini dia sudah mempunyai kemampuan untuk care about sesuatu yang di luar sudah bergaul bersosialisasi dengan orang lain belajar membaca menulis berhitung gitu ya dan yang terakhir adalah genital stage ya disini 12 tahun ke atas disini sudah mempunyai tumbuh perkembangan dia merasa puas dengan seksualnya dengan orientasi seksualnya punya emosional resensi yang bagus juga sudah bisa menyenangi atau mengetahui perbedaan fungsi dari masing-masing orang yang mempunyai seks yang berbeda dan disini sudah mempunyai biasanya 12 tahun ke atas sudah mempunyai mempunyai life school atau tujuan hidupnya itu untuk apa baik mahasiswa semuanya itu yang bisa saya kandang itu untuk perkembangan ini nanti bagian saya lanjutkan di materian selanjutnya kita akhiri dulu untuk bagian ini terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Wabarakatuh terima kasih atas terima kasih atas